Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala sarafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi wa ba'du. Apa kabar? Adik-adik sekalian sehat ya? Alhamdulillah ya. Semangat ini merupakan pertemuan ketiga ya. Di mata kuliah kewirausahan di IAT. Semester tiga di Fakultas Usuluddin dan Da'wah. Nah di pertemuan ketiga ini kita akan berbicara tentang motivasi berwirausaha. Di materi ini berbicara tentang apa itu pengertian motivasi. Lalu kemudian apa motivasi di dalam konfesional maupun dalam Islam untuk berwirausaha. Lalu kemudian bagaimana memotivasi diri untuk berwirausaha. Nah adik-adik sekalian. Hayat Naptatih. Mari kita buka mata kuliah kita ini dengan baca Al-Basmalah. Baik adik-adik sekalian. Untuk keberkahan mata kuliah kita di hari ini. Ada baiknya kita akan mendengarkan bacaan Al-Quran dari salah seorang di antara kita di kelas ini. Kita persilahkan Faizah Salsabila silahkan membaca surat Toha 132. Silahkan. Baiklah saya Faizah Salsabila akan membacakan surat Toha ayat 132. Al-Fatihah Salsabila. Al-Fatihah Salsabila. Al-Fatihah Salsabila. Al-Fatihah Salsabila. selamat menikmati 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 Allah atau memandungi panggilan dagang? Dagangnya lagi laris manis nih. Tanjung Katung nih. Tapi Allah lagi manggil nih kira-kira. Pilih mana? Tidak Allah. Panggilan Allah. Yang benar. Jujur Pak. Saya mah dagang dulu, Pak. Ya kan? Disitu godaannya kadang-kadang kan. Tapi ingat kata Allah ketika Allah memanggil, maka dahulukan Allahnya. Ya kan? Kira-kira diganti nggak sama Allah yang satu jam atau setengah jam yang kita ketinggalkan? Allah ganti. Bayangin yang ngasih rezeki. Ya Allah. Merengek-rengk kepada Allah. Mintanya kepada Allah. Tapi giliran Allahnya manggil. Allahnya dicuekin. Allahnya pura-pura. Kita pura-pura nggak ngerti Allahnya. Nah, itu yang terjadi. Sehingga kata Allah di ayat ini dikatakan, wa'mur ahlaqa bis sholat. Perintahkan keluarga untuk sholat. Kasih kesempatan karyawan untuk sholat. Ya. Wastabir. Bersabarlah. Nanti dapat nggak barangnya pener. Nanti laku nggak ya. Nanti gimana yang belajar tadi ya. Datang lagi nggak kira-kira ya. Apa kata Allah? Aku nggak. Apa? Saya tidak bertanya rezeki terhadapadamu. Nahnu. Kami yang kasih rezeki. Kenapa? Karena anda rajin sholat. Rajin bertakwa. Sudahlah. Cukup lah sa'laba. Karena rajin sholat. Allah kasih rezeki yang banyak. Kemudian sa'laba pun Allah ambil semua binatang ternaknya karena meninggalkan Allah. Karena sibuk pada hartanya. Ya. Saya pikir ini pelajaran bagi Pak Indra dan kita semuanya. Ketika dihadapkan pada dagang dan Allah. Maka dahulukanlah Allah. Pasti Allah akan kasih semuanya. Begitu mudah Allah untuk memberi sesuatu. Tapi begitu mudah pula Allah untuk mengambilnya sesuatu dari kita. Fokuslah kepada Allahnya. Dan setelah itu dagang lagi. Baik. Ada-ada sekalian. Senang ketemu ada-ada sekalian di hari ini. Tema kita di hari ini adalah tentang motivasi ya. Tentang motivasi bisnis. Silahkan pemakala mempresentasikan pemakalanya di hari ini.